Halo badminton lover welcome back to my channel oke badminton lover mari lagi ketemu lagi dan jumpa lagi bersama saya pacar channel purniawan edgar channel ini mengulas tentang hobi badminton ya tentunya saya akan mereview apa raket apa senar atau tip and trick atau gameplay ya meskipun saya amatiran tapi ya enggak ada salahnya ya Oke sebelum lanjut tak bosan-bosannya saya menyatakan agar teman-teman semua badminton lover subscribe channel ini subscribe itu gratis like jika jika video ini jangan lupa loncengnya nyalain juga ya agar nggak ketinggalan yang ada di konten saya ini di channel saya ini oke ya oke ini saya mau mereview sebuah senar buatan Jepang merk Jepang ya tapi harganya meriah ini dia toson toson premium devil 66 premium devil 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 itu kan artinya itu nah cari sendiri nah itu kan samparnya seperti ini serem kan aku 66 ini dia warnanya sangking warna devil merah covernya ya nah ini dia Oke kita bahas satu-satu ya dari bungkusnya dulu bungkus toson menciptakan merah 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 dan hitam gambarnya seperti ini tuh nah di gambar devil ya nah ini dia senar ini dibuat di Jepang matin Jepang nah bukan terus juga ada pertuliskan of offensive player nah ini memang untuk pemain menyerang ya nah terus disini kalau gini ini warnanya merah ya warna merah ya ya anak kebetulan saya dapatnya warna merah karena selain itu sudah agak susah ya agak susah ya agak susah ya agak susah agak susah mencarinya ya nah ini ha lagi terus ke bagian belakangnya Oke diameter senari ini 0,66 mm sesuai dengan namanya panjang senar ini 10 meter seperti senar biasanya kalau hanya saat setan seperti ini saat setan lagi biasanya banyak sepuluh meter Oke lanjut ya terus tadi potang-potang Oke lanjut ya sekarang ke penilaiannya ini ya ya Tolson memberikan 1 2 3 4 5 6 6 6 penilaian ya 6 penilaian kriteria ya gimana mas-masa kriteria sekornya maksimal adalah 5 1 sampai 5 ya Nah oke oke kita bahas satu-satu ya durability dari durability atau daya pakai atau ketahanan Tolson memberikan nilai 4 dari 5 4 ya lumayan kan 4 dari 5 mendekati sempurna ya seharusnya 0,6 itu ya sedangkan ya tidak tahu awal juga tidak terlalu gampang putus tergantung memakai juga yang kedua adalah nilai adalah kontrol kontrol 5 5 ini enak juga untuk bermain kontrol padahal di depan dituliskan for offensive player untuk pemain menyerang tapi tidak oke untuk bermain kontrol menolak sambil bergeringan disangking anaknya di dalam gedung sambil ngantri memainkan antri bermain badminton juga ya senar ofensif tapi enak untuk kontrol Wow yang ketiga adalah resiliensi di beli nilai 5 keren sama seperti kontrolnya senar untuk menyerang kontrol dengan resiliensi yang lima komplet lah hebat ya Towson ya keempat adalah spin-spin diberi nilai 4 saya tidak mau tahu mengapa Towson memberikan spek spin disini ya kurang tahu saya lain daripada yang lain oke dan ini Tensi maintenance dinilai 4 berarti pada saat penarikan atau daya tahan tarikan senar ini itu tetap terjaga ya karena ada perawatan nah menerima perawatan tuh Tensi maintenance merawat ketegangan jadi istilahnya seperti no tension loss ya atau low tension loss ya seperti itu kalau di Gizuna kan ada no tension loss nah mungkin seperti itu mungkin ya oke dan yang terakhir adalah play ability di beli nilai 4 nilai 4 kan tuh keren secara keseluruhan tarik nilainya bagus ya karena mendekati angka 5 semua ya dari nilai paling tinggi ini ya oke ya pada saat ini murah ya Oh ya menanggalkan harga senarik ini berkisar 40 ribu rupiah tergantung masing-masing toko ya murah ya banyak peminat dan sekarang saat ini mulai langka padahal ini juga udah cukup lama tapi masih tetap bertahan ya oke ini ya pengalaman saya memakai senar ini memang nyaman sih terutama di height heating soundnya memang keras sekali oke mungkin temen-temen yang sudah memakai senar ini silahkan di sharing di kolom komentar ya karena saya juga sudah mendapatkan rekomendasi senar ini dari dari tepok bulu ya tepok bulu salah satu forum temen-temen di Indonesia karena senar premium itu enak sekali bagi yang sudah memakai senar ini silahkan berkomentar di kolom komentar nah silahkan ya sharing kita bareng-bareng ya biar para youtubers atau temannya tahu seperti apa senar ini ya dan sekali lagi saya tidak di-endorse ya tidak di-endorse sekali hanya review pribadi ya oke oke cukup sekian dari saya review dari saya tentang senar ini bagian suka silahkan di-like dan subscribe ya terima kasih sudah menonton channel ini sampai jumpa di komentar yang datang dan tadaaa 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 tadaaa